Intro Hari penyatuan cinta Lesti Kejora dan Rizky Bilar sekaligus menjadi momen puncak dari perjalanan cinta dua sejoli ini terus memancarkan aura kebahagiaan dari pasangan ini Lesti dan Bilar akan menjalani serangkaian prosesi sebelum menyatu di altar pelaminan sebelum menikah kabarnya Bilar akan menggelar acara lepas bujang pada 12 Juli mendatang sementara acara pengajian jelang menikah akan digelar pada 21 Juli hari akad nikah yang kemarin sempat berselimutkan tanya akhirnya tersingkap Bilar dan Lesti kabarnya akan menggelar akad pada 23 Juli hingga puncaknya resepsi pernikahan digelar pada 24 Juli 2021 dan baru-baru ini Lesti menumpahkan rasa harunya mengisahkan betapa perjuangan Bilar mempersembahkan sebuah acara lamaran yang begitu romantis sesuai dengan impian Lesti tidak hanya itu Lesti dan Bilar baru juga membocorkan salah satu rahasia terkait rencana pernikahan mereka ya, nama Tuku dan Bambang Susatyo digadang-gadang akan menjadi saksi pernikahan Lesti dan Bilar dan bagaimana pakar ekspresi melihat raut wajah bahagia Lesti dan Bilar saat mengungkapkan hal itu Mampir beres lah semuanya Alhamdulillah tinggal nanti dimudauan aja semoga dibiarkan keancaran Tidak lambatan, cuaca mendukung untuk Pak Bambang Susatyo sendiri, apakah maka sudah disini digadikan saksi atau gimana? Insya Allah, Insya Allah Insya Allah, Insya Allah beliau berkenan untuk menghadiri apat kita nanti sebagai saksi Saya tidak menganggap pernikahan saya itu akan mewah cuma memang kita akan mempersiapkan pernikahan itu yang terbaik ya menurut kita juga itu adalah sesuatu yang dipersiapkan secara matang dan ingin acara yang hanya sekalian seumur hidup jadi intinya kita ingin yang terbaik kalau masalah orang ini lain sesuatu itu mewah itu tergantung dari persepsi orang lain nilainya kalau sudah kita suruh pada kita sendiri kita ingin yang terbaik kita ingin yang bikin sesuatu aja yang bisa dikenang lagi dari video yang disampaikan disini tentang Lesti dan Bilar kita bisa lihat bahwa bagaimana mereka menyampaikan ini ketika mereka menginformasikan mereka berdua membacakannya disini lihat ekspresi wajahnya Bilar kemudian Mbak Lesti disini karena mereka memang berdua membacakannya maka lihat dari wajahnya dua-duanya menunjukkan bahagia karena sudut dari mulutnya terus kemudian matanya itu juga menyampaikan menggambarkan bahwa dia dalam kondisi yang cukup happy disini tenyumnya masih lepas gitu ya terus kemudian juga bagaimana mereka menyampaikan itu dalam bentuk kehagiaan suatu prosesnya itu ya dan bagaimana dia memandang maksudnya melihat lastiknya kemudian bagaimana meresponnya itu yang terjadi di video yang pertama itu ketika ditanya apakah yang bersangkutan terlihat kaget lebih kepada bagaimana di awal ketika pengumuman disampaikan oleh Mbak Lesti itu dan Mas Bilar hanya mendengar dalam posisi mendengarnya itu dia terlihat memang belum dalam kapasitas untuk bisa sharing dan kemudian juga bisa berpendapat karena dia hanya menggerakkan sesuatu tanpa merespon atau tanpa berkata-kata dengan sedikit lebih panjang nah itu yang terjadi dengan Mas Bilar ya semoga ini sebuah presiden yang bisa jadi baik dan kemudian juga menjadi satu langkah awal untuk memastikan bahwa prosesnya mereka bisa berjalan dengan maja bunga-bunga cinta merekah dalam setiap langkah Lesti Kejora dan Rizky Bilar menuju hari pernikahan mereka berbagai persiapan menuju hari bahagia itu pun kabarnya telah hampir selesai namun bukan Lesti dan Bilar jika tak menghadirkan kejutan di hari bahagia mereka kabarnya belasan sahabat dekat Lesti dan Bilar telah siap menjadi bridesmaid dan groomsman mereka salah satu yang akan mendampingi Lesti di hari pernikahan nanti ialah Rani Zamala lantas seperti apa antusias dan bahagianya Rani mempersiapkan diri jelang menjadi bridesmaid di nikahan Lesti nanti kalau tidak salah 16 atau 17 orang bridesmaidnya kalau tidak salah sama sama karena kan bisa dibilang dia juga akan mempersiapkan apapun dari lama kan bisa dibilang jadi kalau untuk kayak bridesmaidnya groomsmannya juga pasti akan disampaikan secara langsung gitu kalau untuk baju segala macam sih itu semuanya dari pihak pengantinnya ya dan memang kita yang enak sekali nih bridesmaid dan groomsmannya tinggal terima jadi aja gitu enak banget nih kita jadi bridesmaid jadi udah tinggal terima jadi aja gitu dan untuk warna segala macam konsepnya sendiri jadi nanti sepertinya bisa diumumin sama kabilah sama Lesti kalau sampai saat ini sih yang keluarga pasti ada pasti untuk sahabat-sahabat juga menurut aku pasti ada juga karena kan memang secara tidak langsung kemarin di lamaran pun seperti itu kan dan ya gambaran dari akad dan resepsinya mungkin kurang lebih ya yang ada di lamaran gitu tapi kita nggak tahu dalam jumlah berapa gitu kan karena memang akan berbeda nanti nih lamaran, akad dan resepsinya yang pasti seneng banget bangga juga karena kan bisa dibilang siapa sih yang nggak mau datang karena ke acara nikahan Leslar gitu kan bisa dibilang yang sekarang bener-bener mempunyai fans yang menurut aku sih luar biasa banget dan saking apa ya di lingkungan Lesti kan banyak banget temen-temen yang deket sama dia dan menjadi salah satu saksi bridesmaid yang menampingi calon pengantin buat Renny pribadi tuh seneng banget pasti bangga deg-degan sih pasti, dia sih pasti deg-degan nggak mungkin nggak gitu kan karena memang apalagi kita aja yang di sekelilingnya yang temen-temen yang kemarin lamaran pun aja kita ini temen-temen bridesmaidnya nggak mau ketemu dulu sebelum acara karena udah terharu duluan gitu kan udah yang pengen nangis nah nangis banget gitu dan kalau sendiri Lesti kan tipe kali yang seperti itu dan saya rasa sih mau siap-siapnya dia pasti akan deg-degan juga pasti kalau untuk di acara resepsi dan akadnya nanti sih memang sampai saat ini kan kita nunggu apa ya bisa dibilang dari pihak pengantinnya yang menyampaikan secara langsung kita sebagai temen-temen di sekelilingnya pun benar-benar ngejaga amanah buat nge-keep gitu apapun yang di acara pernikahan nanti jadi kalau untuk menyangkut akad nanti nanti biar disampaikan sama kabilah sama Lesti karena kan bisa dibilang acara akadnya ini kan Lesti juga ikut turun tangan langsung kan buat menangani gitu ngasih tau konsepnya segala macem dan memang karena situasinya pandemi pun jadi nggak begitu harus yang gimana-gimana untuk saat ini karena kan memang bisa dibilang kapasitas yang hadir aja kita batasin gitu dan sekarang memang betul bener-bener ya udah nggak usah yang terlalu gimana-gimana kan pada waktu itu kan ada kabar berita bahwa unikanya akan di GBK segala macem gitu kan dan saat ini sih karena masih pandemi jadi meminimalis yang datang aja buat tetap prokesnya baik jadi yang gimana-gimana acaranya nanti mewah atau enggak kalau dari ngeliat apa lamarannya kemarin kan udah bener-bener mewah kalau itu secara lamaran ya kita nggak tahu nanti akadnya seperti apa resepsinya seperti apa perhitungan undangan wah kalau itu sih Rani kurang tahu ya karena memang mengikuti protokol aja sih Kak karena memang kan lagi susah ya buat tamu-tamu banyak ya pandemi tanggal dan tempatnya sih nanti kayaknya biar penghantinnya yang ngampein langsung karena memang bisa dibilang menjaga amanah aja ya lihat aja nanti bakal itu akan ada acara pernikahan di Bilar memang selalu menuai sorotan publik tak pernah terbayangkan sebelumnya jika perjumpaan pertama di sebuah acara talkshow menumbuhkan rasa cinta di hati Lesti dan Bilar dan cinta itu pun yang akhirnya yang meyakinkan Lesti untuk melangkah ke jenjang pernikahan bersama Bilar maka seperti apa juga kesaksian sahabat tentang sosok Bilar calon suami Lesti pertama kali aku ke Jakarta jadi 2016 jadi memang pada waktu itu kan Rani peserta Lesti kan senior Rani kan Rani junior gitu jadi pada tahun 2016 itu itu ada tantangan buat duet sama senior dan Rani dapet sama Lesti dari situ sering komunikasi sering main bareng terus nginep di tempatnya dia juga dari situ udah mulai dekat memang pada waktu itu memang sempat ngisi satu acara bareng dan Lesti nyamperin terus dia minta izin kayak kayak ngasih nyampein gitu itu ngasih tahu kak doain ya sebentar lagi gitu jadi mau menikah gitu dan apa ya semoga yang bener-bener yang dede cari tuh di sini kak gitu terus aku sempat nanya karena kan memang awal-awal kan banyak yang bisa dibilang bukan meragukan kali ya mungkin lebih tepatnya dan karena secepat ini kan jadi memang pertemuannya juga nggak disengaja di jauh-jauh kan nukizen jadi memang pada waktu itu aku juga nggak begitu expect akan secepat ini dan aku nanya sama dia sama Lesti apa yang bikin bener-bener yakin gitu kan terus Lestinya jawab Kabilar itu menunjukkan sosok yang apa ya bisa dibilang dia itu menunjukkan bahwa itu sangat mencintai gitu dan memang Lesti itu kan memang tipe yang sangat sensitif ya sangat peka gitu dan dia tuh yang apapun tempat hati dan itu yang bikin dia cepat cocok sama Kabilar karena Kabilar juga tipe yang bisa dibilang menunjukkan gitu jadi dia nggak yang pakai istilahnya yang nggak kode-kodean segala macam gitu kan lebih frontal lah dan Lesti kan memang tipe yang pemendam Kabilarnya manja Lestinya ngemong jadi cocok untuk komunikasi dari Rani pribadi ke Kabilarnya sih belum karena kan memang sebatas kenalnya juga karena dari Lesti kan jadi memang untuk dekat secara pribadi pun karena nggak ada waktu juga buat ngobrol bareng segala macam jadi memang nggak ada gitu dan tapi kalau melihat dia sosoknya yang secara sekeliling kita ya di lingkungan kita tuh dia tuh apa ya humble banget pasti satu dan yang kedua aku tuh sukanya karena mungkin dia nggak banyak tahu temen-temennya Lesti kan gitu dan itu nggak segan-segan buat nyampein terima kasih ya gitu sudah datang buat Lesti tuh bener-bener nyampeinnya tuh kerasa gitu bahwa mereka dia tuh bener-bener berterima kasih dan itu yang bikin aku salut walaupun dia secara pribadi nggak kenal ya pasti sih siapa sih yang nggak mau nikah gitu kan bisa dibilang cuman untuk saat ini karena memang belum belum ketemu yang cocok belum ada yang menjalin gitu yang serius dengan Rani jadi sampai saat ini sih masih ngejalanin aja dengan fokus apa yang sekarang gitu kerja bikin-bikin lagu gitu jadi belum belum kepikiran sih jadi kayak merasa dilangkai sama adek kalau Lesti kan memang sebetulnya memang dari dulu udah siap gitu memang dari yang sebelum-sebelumnya pun dia memang sudah siap untuk melangsungkan pernikahan gitu kan dan kalau ngelihat dari sosoknya mereka berdua kalau menurut aku sih karena kita ngelihat yang dari luarnya aja gitu kan kalau ngelihat dari luarnya itu mereka tuh bener-bener apa ya bisa dibilang saling gitu Lestinya yang apa yang peka eh apa bisa dibilang kayak sensitif terus kayak sensitif dalam artian yang ini ya tetap hati gitu-gitu jadi pasti kan gampang langis segala macam kan memang anaknya itu kan seperti itu kan dan kabilarnya dengan orang yang tahu menangani itu gitu jadi apa ya cocok sih menurut aku yang pasti sih semoga pernikahannya lancar sampai hari seterusnya juga dan apa ya bisa dibilang semoga tetap menjadi pasangan yang inspiratif karena bisa dibilang pasangan muda yang banyak fans sekarang kan Leslar gitu kan dan semoga akan membawa orang-orang yang positif ke orang-orang sekitarnya ke fansnya juga dan buat Lesti pribadi tetap berkarya menurut terima kasih